Intro Beberapa kali melakukan aksi pembobolan sekolah Dua pelaku diamankan oleh tim Resmo Polres Pasuruan, Jawa Timur Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti Berupa alat-alat yang biasa mereka gunakan untuk beraksi Nah, selain mengamankan para pelaku Polisi juga turut mengamankan penadah barang hasil curian Ingat bro, lu kalau nyari rejeki yang halal-halal aja Gua tau nih, sekarang lagi susah ekonomi Tapi lu harus ingat, masih banyak orang yang lebih susah daripada elu Mendapat laporan pencurian di sekolah dasar yang berada di wilayah hukum Polres Pasuruan Unit Resmo pun langsung melakukan penyelidikan Nah, beberapa pekat terakhir ini terjadi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran SD Di wilayah kita yang terjadi di camatan Brigin, SDN 1 Dan nanti kita akan terusuri pelaku yang diduka, yang melakukan penyelidikan Untuk sementara, Pak Didi, kira-kira dokumen, bukti apa yang ada bisa kita ketahui? Mungkin dari CCTV? CCTV, jadi dokumen yang kita ketahui yang dapat dikankan CCTV Itu nampak wajah pelaku ya, dari CCTV terbuka terkambang ini? Untuk yang terlihat di CCTV di Jombang dan Mojoketok Diduga pelaku dari daerah kecamatan Moro, Mojoketok, dan daerah Kumpul Sama satunya, dengan inisial B dan R Dari hasil penyelidikan, polisi pun berhasil mengantong identitas dan juga lokasi pelaku Ibda Bambang Tejo, selaku kanit resmopores Pasuruan Langsung mengumpulkan anggota untuk memberikan arahan Dan juga membagian tugas kepada anggota Yang satu orang yang akan ditamankan lebih dahulu Yang pelaku inisial D Nanti rekan-rekan ke saya dan satu lagu Kita akan ke yang penandang barang Bagian ditamankan ke yang pelaku D Kita berbarengan aja Kalau salah satu nanti malah akan lari Jadi mungkin akan lari Selanjutnya nanti kita bisa melakukan pelaku yang satu Oke? Terima kasih Ini dulu Jid, coba Halo, Assalamualaikum Ya, lor Ya Itu Oh, ya, ada yang ada, ada yang ada Laya kos-kosannya, ada yang cili itu tahu ya Yang melbu itu Ada yang cili, langsung Laya-laya, habis itu Ciri, ciri-ciri wangi apa, lor? Ciri-ciri ini? Oke, wangi Rambutnya, rambutnya Rambutnya? Oh, ya, ya Oke, lor, oke, lor Suwan, suwan, suwan Pelaku berinisial dia diketahui tinggal di daerah kejapanan Usai penyelidikan dan penyintaian oleh tim patau Mengatongi ciri-ciri pelaku dan kegiatan di kediamannya Anggota pun langsung bergegas menuju ke rumah pelaku Untuk modusnya gimana sih, Pak? Biasanya si pelaku ini, Pak, semua beraksi? Jadi dari setelah kejadian, dari olah TKP Pelaku ini masuk melalui jendela Kebanyakan dari jendela Mungkin dimukinkan dia menggunakan alat Untuk membuka jendela itu Kan ada dua pelaku ini, Pak Masing-masing itu ada peran atau mereka berdua Sama-sama barengan gitu, Pak, pas beraksi? Kayaknya kelihatan dari CCTV yang kita dapatkan itu Terekam, dua-duanya masuk semua Jadi dua orang ini masuk semua Enterah? Iya, Pak Itu pelaku mungkin taruh 480 lainnya ada di sana ya? Dimukinkan untuk lokasi yang digempol Tempat kos pelaku yang inisial D Dengan 480 yang diduga menerima barang hasil julian Dari TKP yang SD yang berigen itu Dimungkinkan berdekatan Jadi solusinya Kayaknya lebih enak ke pelaku dulu Kalau nanti dibagi dua aja Ya, nggak apa-apa Kalau nanti kita satu-satu Takutnya dia dengar karena berdekatan Nanti kita bagi dua aja Satu ke pelaku Yang satunya menunggu yang di penada satunya Ya, nggak apa-apa Ini kita eksekusi dulu yang pelakunya Jadi selalu pelaku kita Ya, selalu berhubungan Kalau pelaku sudah kita amankan Nanti yang satunya Langsung kita amankan yang 480-nya Ya Laku yang sedang beristirahat Kaget karena angkota berusaha mengamankan dirinya Kenapa ya? Ini, ini, ini Ini, ini, ini Ini, 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 ini Terkait dengan pencurian Kogol SD, ya Benar ya? Ya Ini Barangnya ini, ini Barangnya ini Tasmu, tasmu Tasmu, tasmu, tasmu Tas, tasmu, tasmu Tasmu, tasmu, tasmu Tas, tasmu, tasmu Polisi juga mengamankan buktitas Yang beristirahat alat-alat Yang digunakan pelaku Saat melancarkan hansinya Tas, yuk Ngomong yang enak, yang jujur Yuk Kok awamu Karusopo, karusopo Ngaku, ambil roai Ngaku Berapa kali sampai Melakukan pencurian di SD Yuk, benar ya Awamu nyolong di perikin Atau enggak SD? Iya, wak Terima kasih Nah, ambil siapa? Barangnya Rejo 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 itu ada yang di? Ada yang di? Ada yang di? Ada yang di? Ini apa cara mula Ini bisa menghubungi Si Rejo Main WA Main WA Janjian Nandi Yang pertigaan Yang pertigaan Yang pertigaan Berarti sampai langsung Nge-chat seperti ini Langsung dibalas sampai DIA Ya Hari ini, bengi ini sampai Ada yang di? Ada yang di? Ada yang di? Bisa sampai nge-chat Rejo Terus barangmu Bukti Nandi Hasilmu Menerja 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 Mending ini sampai nge-chat Menerja Ya Terus nge-jombang Laku di bengkir Di malas, pak Di malas di jombang SD Termasuk Mojokerto Mojokerto bengkir Lima Malang 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 pagi Lalu setu Ya Pak, untuk step selanjutnya Gimana nih, pak? Kita akan langsung Melakukan pengembangan Dengan cara gimana nih, pak? Nah Sementara, nanti kita pancing Ke temennya Pelaku satunya Inisial R tadi Untuk dilakukan Pemancingan Biar nanti dia Dikabari Kita perangkat ke sana Supaya kita dapat terima balasan dari DIA Biar ditunggu di pertigaan Oke Setelah introgasi Polisi pun mengetahui bahwa sebelum melancarkan aksinya D dan RJ selalu bertemu di suatu tempat Melihat pelaku RJ setelah bersama rencana Polisi pun langsung bergerak Apa itu? Irwan, Pak Irwan Irwan Ya RJ merupakan pelaku kedua Dan IP Penadah barang hasil curian Keduanya langsung dibawa ke mobil Untuk diintrogasi Berokasi Berapa? Berapa? Pancang ini? Enggak Pengawas Oh ya Kenapa ini? Siapa jenengnya? Pancangnya apa? Nyolong Nyolong di NDIA? Prigen 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 SD apa? Koli lah ya Koli apa? Koli apa? Laptop Laptop Mau Jokerto? Pink Piro? Lima Lima Jombang Pernah Pernah Prolas Malang 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 Sisi ya Barang-barang HP itu Potongan di S-Tarjo S-Tarjo Ini ini Perlu ya Berarti benar ya Maka terima ini ya Ya HP tab Laptop S***** ini Ini hasil pencuriannya Dengan sampai HP ya Ya, Pak Oke, benar? Ya Tadi ada beberapa orang juga disini, Pak Apa ada keterkaitannya dengan para komplokan itu, Pak? Tadi, sewaktu kita melakukan penangkapan hati upaya paksa tadi Memang kebetulan ada warga yang ada disini Hanya temen-temannya dia Tadi, tapi tidak ada keterkaitannya dengan kejadian ini Ketiga pelaku ini pun langsung dibawa ke Mapores Pasurua Guna penyelidikan lebih lanjut Untuk kasus pembubulan yang terjadi di SDN negeri Sekolilo II Jadi, kejadian itu terjadi pada tanggal 3 November 2022 Pada saat itu, sekitar pukul setengah satu sampai dengan puluh dua Terjadi pembubulan yang dilakukan oleh dua orang Saudara E dengan saudara R.J Pelaku mengendarai sepeda motor merek Revo Pada saat itu menuju ke SDN sekolilo II Kemudian pelaku melompati pagar dan membobol pintu sekolah dengan menggunakan sebuah obeng Dari sana pelaku mengambil 14 unit tablet Berserta beberapa perangkat elektronik lainnya Ini melakukan pengembangan, pengecekan ke TKP Diketahui bahwa saudara D ini ada di wilayah tersebut Kemudian kami melakukan penangkapan mengamankan saudara D ini Dari saudara D ini kami ketahui bahwa ada pelaku lainnya Yang tertangkap di TV juga Diketahui juga dari handphone pelaku Pada saat itu kami melakukan pemancingan terhadap pelaku lainnya tersebut Barang yang hasil curian mereka Mereka jual kepada saudara IP Dari saudara IP ini kami juga melakukan pengembangan ada ternyata penadah lain Yaitu saudara AI Yang juga turut kami amankan setelahnya setelah kedua orang tersebut Atas perbuatannya pelaku D dan RJ di cerat pasal 363 ayat 2 Dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun Sementara untuk penadah di cerat pasal 480 Dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara Terima kasih telah menonton!